Jejak Sunan Kalijaga di Bukit Suroviti, Gresik Sumber HTTPS.2 garis miring garis miring daerah.sindonyus.com garis miring red garis miring penulis Luqman Hakim Gresik, jejak para wali, khususnya wali Songo membentang di sepanjang pantai utara Jawa Sehingga, tak sulit untuk bisa menemukan petilasan atau tempat yang pernah disinggahi oleh para wali tersebut Salah satu yang cukup terkenal adalah Bukit Suroviti Bukit Suroviti yang terletak di Desa Suroviti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik Disebut-sebut sebagai petilasan pertapaan Sunan Kalijaga Bukit Suroviti memiliki ketinggian 260 meter di atas permukaan Laut Medepel dan berjarak tanda kurang lebih 40 km dari kota Gresik melalui jalur pantura Gresik-Tuban atau tanda kurang lebih 3 km dari Jalan Raya Panceng Di kaki Bukit Suroviti terdapat sebuah telaga dan pada tepinya ditumbuhi rumpun bambu Masyarakat percaya, di Bukit Suroviti itulah Raden Syahid melakukan ritual tapa atau semedi Laku spiritual itu dijalaninya selama 40 hari 40 malam Di sana, Raden Syahid menjaga tongkat Sunan Bonang yang tertancap di tepi telaga Akhirnya tongkat tersebut menjadi rumputan batu Petilasan tersebut merupakan asal-usul dari sebutan Sunan Kalijaga, artinya Sunan Penjaga Sungai Muncul juga cerita penduduk setempat Tempat tersebut merupakan makam Empu Supa Mandrangi atau Pangeran Sedayu Empu Supa merupakan adik ipar sekaligus santri Sunan Kalijaga Banyak orang bersiarah ke tempat ini terutama untuk mencari kesaktian dan mencari pusaka Di dekat makam Empu Supa terdapat Goa Macan Yang konon ceritanya sebagai macan peliharaan Kisongo Wongso Cikal Bakal Orang Suroviti Di puncak Bukit Suroviti terdapat Goa Langsi Konon Goa Langsi adalah tempat bertapa Sunan Kalijaga Goa Langsi ini pula konon menjadi tempat tinggal berandal loka jaya Julukan Raden Sahid sebelum menjadi Sunan Kalijaga Julukan berandal loka jaya karena Raden Sahid sering menjarah harta kaum Ningrat untuk dibagikan ke kaum miskin Goa Langsi ini tergolong unik karena memiliki pintu atau lubang masuk yang sangat sempit Ukurannya pas untuk tubuh satu orang Goa Langsi terdiri atas dua ruangan Ruangan atas Goa Konon dulunya Digunakan Sunan Kalijaga untuk bermusyawarah dengan Sunan-Sunan lainnya Dalam memecahkan persoalan keagamaan Masuk ke dalam Goa Langsi bisa melalui lubang masuk yang sempit dan terdapat tangga turun yang terbuat dari balok kayu besar Dalam ruangan bagian bawah Goa terdapat batuan yang berbentuk cekungan dengan air yang menetes secara terus-menerus Hingga saat ini banyak orang tetap menjaga sakralitas bukit Surohiti tersebut Sebagian dari mereka datang untuk tujuan meditasi untuk mendapatkan kekuatan Sebagian lagi datang untuk bersiarah dan mengalap barakah Bahkan tidak jarang yang mengunjungi bukit tersebut dalam rangka pesugihan Tapi belakangan ada juga yang datang hanya sekedar berwisata Sama seperti tempat sakral lainnya Petilasan di bukit Surohiti juga mengenal hari baik dalam hal kunjungan Hal itu dikaitkan dengan perhitungan hari baik Yaitu pada hari Senin dan Kamis Selain itu, pada bulan-bulan besar dan surah sering juga dilaksanakan acara tradisi di lokasi petilasan tersebut Seperti grebek mulut, grebek puasa, grebek besar, malam Jumat Legenan dan beberapa upacara keagamaan Islam lainnya Misalnya pada malam satu surah, masyarakat melakukan upacara ritual keagamaan dengan pembakaran kemenya Tetapi juga dengan membaca yasin, tahlil, istigasah maupun bacaan-bacaan doa lain Saat ritual berlangsung, masyarakat memohon keberkahan hidup Praktik seperti ini juga terjadi di bulan maulut yang berbentuk upacara-upacara selametan Tidak hanya itu, menjelang puasa pun acara selametan juga diselenggarakan Yang sering dikenal dengan acara pegengan Ya, bisa menciptakan selamat menikmati 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 selamat menikmati